Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakyat Pemingraga, Partai Nasdem memutuskan tidak akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan keduanya. Kedatian demikian, Partai Besutan Surya Paloh itu tetap mendukung pemerintahan yang akan datang. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem, Herb Mawita Slim. Dikatakan olehnya bahwa Prabowo dan Surya Paloh sempat bertemu selama sekali. Hermawi mengatakan keputusan Nasdem tak masuk dalam kabinet berdasarkan sejumlah pertimbangan. Ia mengatakan pihaknya mencoba memberikan kontribusi kepada pemerintahan Prabowo Gibran dengan caranya sendiri tanpa harus ikut mengambil jatah menteri di kabinet. Sebab beberapa waktu lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta nama kader di Nasdem yang akan menjabat sebagai menteri. Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk ke dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk ke dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh diberhati daripada secara fisik kita masuk ke dalam kabinet. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan. Yang berarti sudah diminta dan menolak? Sudah diminta dan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masyama. Kita diamasi, jadi bukan soal menolak atau menerima. Tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.